bismillahirrahmanirrahim mari kita lanjutkan kita akan membahas terkait heat capacity ya dan specific heat ya oke jadi kita baca dulu secara experiment ya experimentally we find that the heat key transferred to an object and the resulting temperature change delta T ya jadi kalau misalnya katakanlah ini ada ada A gitu ya ini ada B nah kemudian terjadi transfer panas gitu ya dari A ke B gitu ya misalnya adalah ada transfer panas ya maka nanti objek yang di transfer panasnya gitu ya ini kan ini ya the heat key transferred to an object ya jadi transfer panas gitu ya yang disimpulkan dengan key gitu ya ini juga key ya debit key ini juga key nah ini juga harus hati-hati nanti ya nah to an object ya and the resulting temperature change delta T gitu ya nah jadi B tadi akan mengalami perubahan suhu ya dari T1 ya T awal menuju T2 gitu ya nah entah dan biasanya kalau diberikan dan ketika bukan biasanya pasti ya ketika diberikan panas ya itu akan terjadi kenaikan suhu gitu ya nah berarti kan nanti ada ini T2 lebih tinggi gitu ya T2 lebih tinggi daripada T1 gitu ya sehingga nanti ada yang istilah delta T ya karena T2 dikurangi T1 ini kan selisih ya selisih antara kedua suhu nanti akan ada delta T nah nah rumus daripada apa sejumlah kalor gitu ya rumus daripada sejumlah kalor yang ditransfer ke suatu objek yang mana terjadi peningkatan suhu ya itu rumusnya adalah Ki sama dengan C delta T gitu ya yang mana Ki disini adalah heat capacity atau kapasitas kalor ya nah oke nah jadi oh bukan Ki nya tapi C nya ya maaf nah C nya disini adalah heat heat ke P city ya atau kapasitas panas ya atau kapasitas kalor ya nah ini maksudnya apa gitu ya jadi kapasitas kalor itu adalah oke kita lihat dari satuannya dulu ya jadi satuannya adalah Joule per Kelvin ya Joule per Kelvin ya nah jadi maksudnya apa gitu ya jadi maksudnya adalah untuk menaikan apa namanya untuk menaikan temperatur suatu benda ya itu dibutuhkan berapa Joule gitu ya nah contohnya gini ya contohnya misalnya ada sebuah benda ya jadi nilai C itu ya nilai C ya itu tergantung dari bendanya ya tergantung dari benda nah oke misalnya contoh gitu ya contoh sebuah benda ya memiliki kapasitas kalor sebesar kata kalah 20 Joule per Kelvin nah misalnya pertanyaannya berapakah kalor yang berapakah kalor yang dibutuhkan berapakah kalor yang dibutuhkan agar benda tersebut ya naik 20 Kelvin ya jadi kita ingin membuat supaya benda tersebut naik 20 Kelvin gitu ya misalnya benda kondisi pertama gitu ya kondisi pertama itu suhunya adalah 200 oh misalnya gini aja 313 Kelvin ya ingin kita naikkan gitu ya ke posisi 2 ya A2 ke posisi temperatur A2 ini saya ganti T aja kali ya T temperatur ya nah ini juga ada temperatur 2 nah ini katakanlah 333 Kelvin nah ini kan delta T nya adalah delta T nya adalah 20 ya nah 20 nah berarti kalor yang dibutuhkan adalah berapa ya K sama dengan pakai ini tadi ya C delta T ya ini C nya C besar ya karena nanti kita akan cek kecil ya jadi harus hati-hati ini C besar ya C besar sama dengan delta T nah C nya berapa ini ya 20 ya 20 Joule per Kelvin dikali dikali delta T nya berapa delta T nya adalah 20 Kelvin ya 20 Kelvin nah ini K nya kita coret gitu ya sehingga jawabannya adalah 20 kali 20 itu adalah 400 Joule ya nah jadi nah ketika kita sudah tahu jumlah kalornya maka kita akan bisa membaca gitu ya membacanya bagaimana jadi untuk meningkatkan apa namanya untuk meningkatkan ya meningkatkan suhu benda ya dengan C sama dengan 20 Joule per Kelvin gitu ya untuk menaikkan suhu benda dengan C sama dengan ini ya sebesar 20 Kelvin ya maka dibutuhkan maka dibutuhkan kalor sebesar 400 Joule nah jadi logikanya seperti itu ya jadi untuk naik 1 Kelvin itu butuh 20 Joule ya nah kalau mau naik 20 ya berarti 20 kali 20 ya jawabannya 400 Joule nah itu kalau misalnya menggunakan kapasitas kalor gitu ya nah oke sekarang kita lanjut ke sini ya the heat capacity C applies to a specific object and depends on each mass the heat capacity C applies depend on each mass and on the subject from which it's made we collect different substance in term in their specific heat gitu ya nah sekarang C nya jadi kecil kenapa karena kita memasukkan unsur yang namanya M ya gitu nah jadi jadi C besar jadi itu sama dengan M dikalikan C ya jadi C besar saya tulis ini C ya C besar sama dengan M kecil kali C kecil ya nah dimana dimana C adalah heat capacity heat capacity heat capacity M adalah masa 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 benda gitu ya sedangkan C kecil adalah specific heat gitu ya nah dan rumusnya adalah ini ya key sama dengan MC delta T jadi kalau misalnya kita mau ber berjelas gitu ya jadi kan calor sama dengan apa namanya specific heat capacity ya heat capacity dikalikan dengan perubahan suhu nah padahal C itu adalah M kali C kecil ya sehingga M kecil C kecil delta T ya oke nah untuk ini ini adalah spesifik heat ya atau spesifik color spesifik ya atau color spesifik nah satuannya adalah ini ya satuannya adalah Joule kilogram Kelvin ya Joule per kilogram Kelvin jadi Joule ya per Joule per kilogram Kelvin nah oke nah jadi ini adalah dua bentuk bagaimana kita mencari kebutuhan calor gitu ya untuk meningkatkan benda ya dari satu temperatur ke temperatur lainnya bisa menggunakan apa kapasitas calor ya C besar ya atau menggunakan C kecil ya spesifik calor dan nilai C kecil dan nilai C besar ya itu dinutupkan dari benda jadi setiap benda punya C nya masing-masing gitu ya oke nah ini salah satu contohnya ya jadi aluminium ya itu sekian semen ya itu sekian dan sekian gitu ya jadi tergantung apa namanya tergantung benda nya nah dari mana mereka tahu nah ini sudah ada penelitian ya atau pembuktian sebelumnya sehingga kita tinggal pakai data-datanya saja gitu ya oke nah sekarang kita membahas contoh soal ini ya kita bahas bersama-sama your whole family has short before you jadi ini ceritanya sedang di rumah gitu ya seluruh warga kita yang ada di rumah itu sebelum kita sudah pakai shower gitu ya dropping the temperature in the water heater to 80 degree of celsius jadi saya coba pahami dulu ya oke ya untuk membahas ini ternyata kita harus memahami ini dulu ya oke nah coba kita bahas bersama-sama oke tadi ini sudah di apa namanya kita bahas gitu ya untuk nilai specific heat ya setiap benda itu berbeda-beda nah sekarang kita baca ini ya scientists first studied thermodynamic phenomena before they knew the relation between heat and energy and they use other units for heat gitu ya oke ini sebelum apa ilmuwan ya sebelum mempelajari thermodynamic ya maksudnya ketika belajar thermodynamic pertama kali ya di awal-awal mereka itu belum mempelajari yang dinamakan hubungan antara energi dan panas ya jadi mereka sudah belajar thermodynamic ya sebelum mereka itu belajar hubungan antara panas dan energi ya nah terus mereka nah lalu mereka punya satuan tersendiri untuk panas gitu ya nah kalau tadi kan color color itu ya tadi kan color itu kan satuannya Joule atau J gitu ya nah mereka juga memiliki apa ya namanya memiliki satuan lain gitu ya yang dimakan kalori ya atau C-A-L was defined as the heat needed to raise the temperature of 1 gram of water from 14,5 derajat Celcius sampai 15,5 ya consequently the specific heat of water is nah jadi mereka punya namanya kalori gitu ya jadi kalori ya ditempat dengan kal tapi untuk satuan SI-nya satuan internasionalnya ya nah dia makanya ini ya jadi lebih banyak ini ya ini kita tambahin aja ya oke nah definisi dari 1 kalori adalah ini tadi ya didefinisikan sebagai panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air ya dari suhu 14,5 ke 15,5 gitu ya sehingga specific heat ya specific heat daripada air gitu ya itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius kemudian ada lagi nah kemudian hari sekarang ya definisi daripada kalori ya itu adalah sama gitu ya based on different methods for establishing the heat energy equivalent gitu ya oke several different definitions of the calorie exist today ya beberapa definisi terkait beberapa definisi berbeda ya dari kalori yang saat ini ada ya itu berdasarkan dari metode yang berbeda untuk mengetahui hubungan antara energi dan panas gitu ya in this book ya we use the so-called thermochemical calorie defined as exactly 4,187 joule ini koma kalau diorang luarkan koma itu titik jadi 1 kalori itu sama dengan ini ya 4,187 4,184 joule atau kadang-kadang juga ada yang menuliskan dengan 4,2 J gitu ya nah ini pembulatannya aja the calorie used in describing the energy content of food is actually a kilocalorie nah ini kadang kalau kita baca makanan gitu ya bungkus makanan ada juga istilah kalori nah itu berbeda kalau di makanan itu the calorie used in describing the energy content of food is actually a kilocalorie jadi misalnya ada 10 kalori di sebuah bungkus misalnya kita makan ini nilainya 10 kalori itu sebenarnya adalah maksudnya 10 kilocalorie ini agak lanjut juga ya antara dunia engineering dan dunia kesehatan tapi tidak apalah kita tetap menggunakan 1 kalori bukan 1 kalori sama dengan 1 kilocalorie nah ini hubungan antara hubungan yang tidak begitu harmonis antara orang di dunia keteknikan dan orang di dunia gizi gitu ya in the british system still badly used in engineering in the united states the unit of heat is british thermal unit jadi kalau di luar negeri di amerika di eropa itu makanya mereka btu yang mana 1 btu sama dengan 1054 joul gitu ya oke oke itu mungkin untuk video kali ini setelah ini kita akan membahas terkait contoh soal gitu ya disini ya oke terima kasih atas perhatiannya kita berjumpa di video selanjutnya di video selanjutnya